Hai uuuh level makinnya sampai kita balik lagi yudah sikat bos Oh 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 yo hey Halo guys gimana kabarnya baik semua okelah kau baik semua semoga kabar kalian baik semua guys jadi kita balik lagi welcome back guys di Ragnar Online Renewal karakter kita sekarang jadi Hunter sekarang dan buat kalian yang bertanya-tanya aku ngapain ada di sini ini by the way ini map dari payon kanan dua kali bawah sekali guys kalau kalian mau kesini ini bisa dibilang tempat hunting yang sangat santai untuk karakter-karakter berjarak jauh sih bisa dibilang ini tempat yang enak banget buat hunting contohnya ya Archer to Magician itu enggak perlu repot-repot dan juga tempatnya enggak jauh dari kota jadi kalau kalian mau hunting di sini lumayan dropnya juga kayaknya lumayan nih terang harusnya nih bahan quest ya kalau dijual mungkin ya bisa puluhan ribu mungkin bisa dibilang tapi entahlah aku nggak tahu harga pasar yang ada di Ragnar Online Renewal ini jarang ngecek guys dan juga maksud aku aku bener-bener nggak tahu harga pasaran yang ada di Ragnar Online Renewal ini jadi by the way kita ngapain disini belum aku jawab tadi kita lagi quest papan guys jadi sebenarnya aku lagi males party lagi males hunting party jadi yaudah aku akhirnya hunting papan gitu loh hunting papan maksudnya gimana aku emm mengambil quest yang udah di papan nah si papan itu dia ngomong guys ke saya katanya di daerah sini banyak savage atau babi hutan yang mengganggu lahan dari warga di payon di kita sama si petapannya disuruh kesini suruh hajar 30 savage monster savage nah ini guys bisa dibilangnya gampang dan experience-nya juga lumayan kalau dibilang dan aku juga banyak lihat ada magician-magician level kecil di sini level 30-an level 40-an kayaknya mereka di sini aku perhatiin mereka hajar ini loh greatest general aku lihat dia casting dari jarak jauh jadi si magician-magician yang aku perhatiin dan ternyata Oh jadi tempat nanti magician disini aku pikirnya gitu guys jadi sekarang kita disuruh membuat 30 visage eh savage bisa kemaherodota ya savage 30 visage aduh aduh jadi bekannya nggak tahu aku juga suka main dota guys salah satu game favorit aku yaitu game dota makhluk akhir-akhir ini aku jarang main-main main jarang sekali main dota maksud aku entah kenapa mungkin lagi males atau emang nggak ada temennya btw kalau main dota kalau sendiri-sendirian itu lama-lama bosen jadi akhirnya aku jarang banget main dota sekarang karena nggak ada temen mainnya guys bukan gara-gara macem-macem setelah ini selesai aku rencananya mau ke sandman sih guys kayaknya sandman tempat yang cukup menjanjikan buat kita gitu kalau kalian nggak tahu sandman ada di morok kebawah sekali ke kanan dua kali kalau nggak salah ya ya cukup deket juga dari kota nggak terlalu jauh juga masih bisa diterima guys nggak terlalu jauh bisa dibilang tempat greatest general ini adalah salah satu tempat yang memorable banget atau salah satu tempat yang aku bener-bener punya kenangan disini gitu soal dunia Ragnarok mungkin nanti lain kali aku bakal cerita guys jadi di greatest general intinya adalah di tempat ini mungkin aku lupa ya entahlah disini atau di Bialan aku ketemu satu cewek dulu di dunia Ragnarok nah itulah si cewek tersebut yang akhirnya membuat maksudku dialah yang akhirnya membuat aku jadi suka game Ragnarok ini gitu loh nanti lain kali aku akan cerita guys tapi itu lho salah satu yang bener-bener aku pengen share ke kalian dan aku juga suka bikin video kadang entah kenapa jadi kayak catetan gitu loh guys entah gimana ya mungkin kayak aku menuangkan satu kejadian yang aku pernah pernah alami di masa lalu yang benar-benar berkesan gitu loh dan aku buat videonya semata-mata bukan karena kepengen ditonton banyak orang tapi ya itu juga mungkin salah satunya tapi bukan semata-mata buat pengen nih aku bikin video tentang curhat tonton ya bukan kayak gitu tapi kayak gitu juga maksudku kalau kalian juga menikmati aku juga ikut seneng gitu loh tapi sebenarnya tujuan utama aku bikin video tentang curhatan atau kesan atau memori atau kenangan yang berkesan di dunia Ragnarok sebenarnya aku pengen buat satu video yang nantinya aku bisa lihat gitu loh aku mikirnya yaudahlah ya aku aku bikin satu video atau catatan di dalam suatu video agar nanti aku bisa flashback dan nonton itu gitu loh dan lihat oh jadi dulu gini ya jadi dulu gini ya gitu guys maksudnya oke oh ya bener-bener udah selesai aku lupa mumpung yaudahlah sikat mumpung buat sebelum balik ke kota kita sikat dulu oh banyak mumpung buat masa di sini ya udah tuh udah tuh tadinya aku pikir mau ngabisin MP mau sekarang naik level akhirnya nanti kita balik lagi ya udah sikat bos oh 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 boset menggila ini Archernya diduga stress akhirnya dia menggila di hutan dan membantai seisi hutan masuk berita nih Archernya oke yaudah kita balik lah ya jadi satu lagi yang aku mau kasih ke kalian ternyata item dari ini parat para timak itu bisa buat balik kota kayak flywing guys jadi kita nggak usah beli flywing itu loh Oh gitu jadi aku juga ini baru tahu gitu loh barang ini bisa buat seperti butterflywing di sini ada keterangannya fitur tambahan ada fitur ditambahi ada jadi sih grafindo menambah fitur mungkin tempat digunakan untuk kembali ke kota kan otomatis kita nggak perlu pakai butterflywing gitu loh yuh kita lapor ke papan selain ini kita bakal ke Sandman ya kayaknya nah enggak terlalu ngefek udahan sekarang okelah kita ke Sandman sekarang guys oke di luar dugaan guys di Sandman nggak ada yang party ternyata ya udahlah ya hunting sendiri lah ya kebanyakan pada party di Stapo atau di Stapo kayaknya ada ya atau di Harpi ya oke di luar dugaan ternyata jauh di luar dugaan saya ternyata sepi ya di Sandman aku kira bakal rame loh pada kemana nih aduh padahal kemarin-kemarin masih rame loh di Sandman ini mungkin ada satu party dua dua party lah ya cuma ini kok belum gitu loh song nggak ada yang wanting di sini ya udah gini anting sendiri nah disini itemnya jangan dijual guys gridnya bisa kalian kasih kepapan ditukar sama experience lumayan sih terserah sih kamu dijual jadi sini kalau nggak mau dijual jadi enek dan jadiin ini experience juga bisa jadikan dan ini aku surga ini dia buat nih surga gada respon sama sekali jadi kalau mau hunting di sini sand grid sama fansennya jangan dibuang dijual boleh oke tapi jangan sampai nggak diambil diambil jangan sampai nggak kalian ambil penting nih bisa jadi XP bisa jadi duit bisa jadi bisa ya kan fansen sama sand grid berarti untuk party level segini kemana ya guys kemana nih guys Stapu mungkin belum kuatnya nggak masuk kayaknya kalau ke Stapu damage-nya atau kita ngambil Equip Eden aja lah ya di level 66 ada nih level 66 kita bisa ambil Equip nih udah lah ya kita coba kan daripada hunting disini nggak dapat lalala yaudah ya udah sambil nyari aku aja ya udah ya udah ya udah kalau nggak salah level segini kita disuruh ke golem nih suruh ke golem bunuh tiga golem yang waktu itu aku sempet yang waktu itu aku sempet lajar dan nggak masuk damage-nya entahlah apakah ini masuk damage-nya kita si Archer ini aku akan coba ya kan daripada hunting di sini nggak dapat lalalala yaudah yaudah ada peta harti yaudah sambil nyari akut aja yuk kita balik ke Eden aku akan pencet emblem ini untuk balik ke payon murah gitu loh nggak pakai batwing gitu loh kayak dengan level segini kita harus mulai pakai kue sama ur-uruh apa ur-uruh ya bener uro 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 bentar aku akan mencoba hebat bisakah aku melihat levelmu untuk melihat tempat yang cocok boleh 66 Bang eh 66 ya ini cukup bagus aku menyiapkan sasaran pelatihan secara bertahap sesuai dengan tingkat seperti pelatihan kelas rendah untukmu oke air rasa buset air rasa loh udah air terus rasa harusnya kan aku rasa atau I think ini I rasa pulau komodo sudah cukup untukmu kamu mungkin merasa kesulitan untuk situasi yang berbeda tapi kamu tidak enggak harus melakukan itu sendiri boleh ini akan baik-baik saja jika kamu lakukannya dengan pendamping oke enggak butuh pendamping season harcer kita ini kuat komodo di kota yang sebuah pantai right pintu yang mengelilingi kota adalah guanya Anda dapat menemukan anggota Paradise Group di depan gua utara berarti atas gua atas namanya mungkin rom Romeo tomeo membersihkan monster daerah 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 itu adalah pelatihan yang bela 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 oke kita disuruh ke komodo oke selamat datang guys di pulau komodo kita akan ketemu sama Romeo dan mengajar golem stalaktif golem kayaknya berapa beberapa mungkin nampaknya kita kuat belah 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 nggak tahu kita coba kita lihat mana golem nah coba masuk gak damage kita nih masuk oke gampang kalau gini ya wuih barangnya lumayan juga loh kalau gini sih gampang tiga ya suruh bunuh tiga ya wuh disini drop brigannya oh duit nih duit nih ini nah gampang oke setelah bunuh tiga kita lapor kita disuruh bunuh lagi sepuluh bukan masalah yang berarti buat si Archer dan experimentnya lumayan loh disini kayak Sandman gitu tapi bedanya kalau di Sandman kita nggak dapet apa-apa disini kita dapet equip oke IC paham oke kita lanjut terus bunuh sepuluh ini sih tadi aku pikir bakal susah karena waktu itu aku pernah hajar di Nova pakai yang namanya karakter swordman gitu demesnya nggak masuk sama sekali guys jadi ya ini kok muter ya jalannya ya meskipun kalau kena kita kena damage dari stalaktif golem agak sakit ya 300an 400 300an jadi otomatis kita butuh posen sih atau kita bisa duduk tapi Archer kalau duduk kelamaan wuuh kita dapet storkrat duit nih yes oh 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 aku suka lagunya disini ngebeat banget oke kita udah berhasil bunuh sepuluh ini sih mungkin yang bakal jadi masalah cacing kalau kita udah bunuh 10 kita harus keluar ke ujung gua lewat sini otomatis ayo yoyo 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 disini ada Romeo lagi wihih bang 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 oke wuh kita naik level disuruh mengumpulkan lima shoulder protection dan tujuh sublift oke kayaknya dari hutan-hutan ini orang-hutan orang-hutan Oh yang yang siap lift nggak terlalu susah ya didapetin yang susah adalah shoulder protector dari ini nih tapi dropnya susah banget dan monsternya sedikit nah ini juga nggak drop loh uh 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 gila dapetinnya susah banget guys yang shoulder protector ternyata lihat siap lift kita udah 19 loh soalnya kenapa disini monsternya yang banyak yang itu yang terlihat jadi otomatis Aduh susah nih taruh jalan nyari-nyari si hutan barrier sambil digebukin sama sih sambil kita nyari sambil tarung terus sama si terlihat di sini kita udah selesai kalau kita harus balik ke urus sekarang oke akhirnya setelah sekian lama itulah kita bisa dapat senjata eh atau equipment baru ush keren ya wih deh kita melapor jadi ethan Allah kita yuk kita lihat sih ini dapat apa kita kayaknya dapat ekip ya Oh dapat ekip 60 ya 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 eh oke coba kalau nggak salah kita dapat ekip eden yang terakhir dan juga senjata yang terakhir kayaknya oke 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 karakter kita semakin kuat tapi masih basic tetepannya oh ini satu level lagi kita udah nggak bisa pakai ini guys maksapi seribu wah aneman ya oke lah dengan ini berarti selesailah sudah tugas kita leveling sambil dapatin equip eden yang terakhir yang dapatnya diuruh instruktor urus ketika kalian level 60-an kayaknya bentar bentar 60-an 60-an sampai 69 nah dari level 60 kalian bisa ambil questnya kalian bisa selesaikan dan kita bisa dapetin ini barang yang cukup lumayan buat pemula sangat lumayan bisa dibilang dan berakhirnya quest ini berarti sekarang aku akhirnya akan mengakhiri video ini guys dan seperti biasa terima kasih buat kalian yang udah nonton aku benar-benar sangat berterima kasih dan juga jangan lupa komen guys di video ini jangan lupa mampir ke channel juga subscribe subscribe kalau kalian suka sama video ini guys kita akan ketemu di video yang lainnya tetap sehat guys jaga kesehatan kalian dadah selamat menikmati